Pemirsa seorang bocah di Purworejo, Jawa Tengah menderita gizi buruk. Di usianya yang 10 tahun, berat badannya hanya 9 kilogram. Setara dengan berat bocah berusia 1,5 tahun. Berikut kisahnya. Kenalkan, namanya Sonhaji. Sehari-harinya bocah berusia 10 tahun ini hanya bisa terbaring. Tubuhnya semakin kecil dan kurus kering. Bayangkan, di usianya yang 10 tahun, berat badannya hanya 9 kilogram saja. Sama dengan Balita yang berusia 1,5 tahun. Penyakit gizi buruk dan komplikasi penyakit lain yang membuat kondisinya semakin parah. Udah-udah kemana-mana, ke urut-urut gitu, alternatif udah pernah. Nasi dan kecap. Itulah yang jadi menu makanannya sehari-hari. Bukan karena itu adalah makanan favoritnya. Tapi karena mereka tak punya pilihan lagi. Jangankan untuk membeli lauk atau bahkan berobat. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari saja dirasa sangat berat. Maklum, penghasilan kedua orang tuanya pas-pasan. Kami periksa kemarin yang jelas bahwa anak tersebut bukan masalah gizi buruk. Tapi ada kelainan neurologis yang mendasarinya. Ada saja kisah soal beras yang tak terbeli di negeri yang katanya gemah ripah lo Cinawi. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johar Toyo, MNC Media, pemberitakan. Terima kasih.